Impor emas India diperkirakan turun lebih dari 90 persen pada bulan Maret dibandingkan bulan sebelumnya. Seorang pejabat pemerintah mengatakan penurunan impor emas India mencapai level terendah sejak pandemi COVID. Pasalnya, bank-bank mengurangi impor setelah harga emas yang mencapai rekor tertinggi. Penurunan impor emas India dapat membatasi kenaikan harga global yang mencapai rekor tertinggi awal bulan ini. Penurunan impor juga dapat membantu India mempersempit defisit perdagangannya dan mendukung pergerakan rupee. Seorang pejabat pemerintah memprediksi, impor emas India kemungkinan akan turun menjadi 10 hingga 11 metrik ton pada bulan Maret dari 110 metrik ton pada bulan Februari. Dia menolak disebutkan namanya karena ia tidak berwenang untuk berbicara kepada media. Impor emas pada bulan Maret 2024 diperkirakan akan menjadi yang terendah sejak pandemi COVID. Pada waktu itu, pembatasan lalu lintas udara membatasi impor dan lockdown menyebabkan penutupan toko perhiasan. Emas dalam jumlah kecil dikeluarkan dari biaya cukai bulan ini setelah membayar biaya. Ada penurunan tajam dalam impor emas dibandingkan bulan lalu, kata pejabat pemerintah. Dua dealer emas batangan mengatakan mereka mengimpor sangat sedikit emas pada bulan Maret. Pengusaha perhiasan tidak membeli emas bahkan dengan diskon melebihi 35 as dolar per ons. Tidak ada alasan untuk mengimpor logam dengan harga tertinggi dan menunggu permintaan, kata salah satu pedagang emas batangan. Di India, harga emas domestik naik ke level rekor 66.943 rupai per 10 gram pada awal bulan ini. Hal ini mendorong para dealer untuk menawarkan diskon sekitar 38 as dolar per ons dibandingkan harga resmi domestik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!